tahun 2006-2007 CBR1000RR CBR1000RR running engine motor berarti mesin yang bekerja nih harganya 1199 dolar tapi ini di Amerika ya anggap aja kalau masuk Indonesia jadi 2 kali lipatnya lebih anggap aja 5000 dolar, ini udah aku gede-gede nih 5000 dolar ya dari 1200 dolar sampai jadi 5000 dolar 5000 dolar 74 juta Indonesian rupiah jadi untuk mesinnya sendiri udah 74 juta tapi untuk Astra nya harganya berapa kalau misalnya tadi kan aku kasih standar 100 juta ya baru bisa dianggap sebagai 100 juta untuk bisa mendapatkan poin yang kelima yaitu poin harga kalau mesinnya sendiri 74 juta berarti kita kurang 26 juta agar bisa dianggap sebagai tapi menurutku ya walaupun Astraea baru sekalipun di beberapa puluh tahun yang lalu itu kayaknya gak sampai 26 juta sih ya harganya jadi poin kelima dia gak dapet jadi intinya dia cuma dapet 3 poin jadi gak bisa dianggap sebagai moge ya kan jadi Astraea 1000cc pakai kaki-kaki gambut gak bisa dianggap sebagai moge sekarang kita ke contoh yang terakhir contoh yang keempat ini yang mengundang banyak kontroversi yaitu motorku sendiri yamaha r15v3 yang terbaru yamaha r15v3 ini dia dimensi sebenarnya menurutku dapet sih ya akan aku tunjukin langsung aja kebetulan motornya ada nah ini motornya nih r15v3 ini menurutku gede karena tanky nya ini cuy lo liat aja tanky nya itu butuh lebih dari dua tangan untuk mencengkram gitu ya menurut lu gede gak menurutku gede sih lumayan gede untuk dimensi ya jadi untuk dimensi r15 masuk menurutku ya tapi ini sekali lagi cuma opini ku aja menurutku aja masuk kalian kalau gak setuju r15v3 masuk gede ya terserah sih ini aku bukan karena motorku r15v3 aku nanggap dia sebagai gede bukan karena memang jujur aku pertama kali ke dealer terus nyoba r15v3 itu kerasa banget gedenya rasanya kayak tanky nya gede banget gitu dan tinggi banget jog nya jadi dimensi aku masukin ya poinnya satu poin jadi kurang tiga poin untuk dianggap sebagai mogi jadi yang kedua adalah bobot bobot r15v3 itu kalau gak salah 130 sekian kilo aku lupa itu berat kering atau berat basah ya kalau gak salah 136 kilo anggap aja itu berat kering ya jadi kalau ditambah oli, bensin, dan apalah lainnya anggap aja nambah 10 kilo jadi 140 sekian kilo anggap aja 150 kilo lah ya dia masih gak dapet poin kedua karena gak sampai 160 kilo jadi jadi dia baru satu poin dimensi aja bobotnya gak dapet poin terus kegambutan R15 ini sebenarnya kalau lo bandingin sama CBR sama GSX memang dia lebih gambut dari kedua motor tersebut tapi kalau lo liat secara global itu dia gak terlalu gambut bannya ban depan 100 ban belakang 140 memang dia udah upside down sih ya tapi menurutku gak bisa dianggap sebagai gimana ya level kegambutannya itu gak sampai kayak Moge gitu jadi untuk poin kegambutan dia gak dapet jadi dia baru satu poin aja sebenarnya gini udah gak bisa dianggap sebagai Moge sih ya tapi akan aku bahas lagi akan aku bahas aja maksudnya untuk yang keempat CC pastinya gak dapet lah ya CC nya cuma R155 kan tadi aku kasih sender 600 CC kelima harga harga pas aku beli motorku baru itu harganya R36,5 pas itu itu awal tahun 2018 kalau sekarang mungkin udah R37 lebih ya aku gak tau sih itu OTR Surabaya jadi harganya jauh lah jauh dari standar yang aku kasih yaitu 100 juta jadi intinya dia cuma dapet satu poin aja jadi jauh untuk disebut sebagai Moge cuma kelihatannya aja mungkin yang gede gitu ya tapi gak bisa disebut sebagai Moge sih jadi udah 22 menit nih videonya ini gak akan aku edit aku langsung masukin aja di channelku maaf kalau videonya agak membosankan ya jadi setelah aku bikin video ini menurutku eh menurutku menurut kalian bagaimana apa kalian pikirannya udah terbuka mengenai Moge atau kalian mempunyai persepsi sendiri juga mengenai Moge silahkan tulis di komentar di bawah maaf aku ngomongnya agak kayak ngelantur-ngelantur gitu ya karena ini udah udah jam 2.12 dan udah ngantuk aku coy karena aku pengen bikin video aja makanya aku sempetin gitu jadi semoga video ini bermanfaat bagi kalian sekali lagi ini cuma opini ku aja menurutku definisi Moge itu seperti apa persepsiku tentang Moge itu seperti apa aku sampaikan di video ini gitu jadi ini bukan fakta ini cuma menurutku aja sekali lagi jadi kalau kalian punya persepsi sendiri kayak tadi aku udah ngomongin ya tulis di komentar di bawah aku agak udah mulai ngantuk nih jadi gitu aja ya untuk video kali ini semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir begini jangan lupa like video ini jika kalian suka dan subscribe channel Kudiba ini jika kalian mau dan sampai jumpa di video selanjutnya kayak gak bisa transisi oke goodbye selamat menikmati